Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Penyebab rumah kita sering didatangi kucing-kucing liar Sahabat ketelover, sebagaimana diketahui Kucing banyak dipelihara karena sifatnya yang manja, lucu dan imut Tetapi tahukah anda mengapa sering ada kucing liar yang selalu mendatangi rumah kita? Pasti kalian pernah mengalami hal ini juga ya Pada awalnya kucing tersebut mendekati rumah kita Selanjutnya mereka akan masuk rumah sambil mengeong dengan tujuan meminta makanan Terkadang karena hal inilah yang membuat orang merasa jengkel Dan akhirnya mengusir kucing tersebut dari dalam rumah Padahal jika kita mengerti dan sedikit memahami Sebenarnya ada maksud tersendiri dibalik hal itu Dan harus diketahui Mengapa hanya rumah kita yang didatangi Dan bukan rumah tetangga kita Ternyata ada tiga alasan dibalik semua itu Yang menyebabkan mengapa kucing tersebut memilih rumah kita untuk dimasuki Tiga alasan tersebut yakni Satu, Allah sedang memberitahukan kita bahwa Hak kita itu bukan semuanya rezeki kita Tetapi sebagiannya adalah rezeki kucing itu Sebab itulah ia datang menghampiri kita Kedua, Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa Apabila kita memberi makanan kepada kucing itu dengan ikhlas Maka rezeki akan Allah ganti dengan yang lebih baik Sebab satu kebaikan itu Allah balas dengan sepuluh kebaikan Ketiga, Allah sedang memberitahukan kita bahwa Apabila kita mengusir dan tidak memberi makanan kucing itu Sebenarnya kita sedang menolak rezeki baru yang Allah siapkan kepada kita Sebab tanpa disadari kita, kucing itu datang ke rumah dengan membawa rezeki Rezeki itu luas bukan hanya pada uang saja Tetapi meliputi semua kehidupan Ingin ikhlas memberi, berilah pada hewan Karena hewan tak pandai mengucap terima kasih kepada kita Itulah mengapa ada baiknya apabila ada kucing liar yang datangi rumah kita Jangan buru-buru mengusirnya Sekalipun tingkahnya menjengkelkan Tapi itu semua hanya untuk menguji seberapa besar Kesabaran kita dalam menghadapi cobaan kecil tersebut Oke sahabat cat lover yang budiman Itulah gambaran singkat mengenai alasan dibalik kedatangan kucing-kucing liar ke rumah kita Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita Untuk selalu menyayangi kucing-kucing liar tersebut Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Wassalam